Satra Srim Polres Magetan mengamankan seorang pria berindisial SP, 52 tahun, warga kecamatan kaudanan Kabupaten Magetan. Pria yang berprofesi sebagai karyawan di peternakan babi di kaudanan ini ditangkap karena mencabuli gadis di bawah umur yang mengalami keterbelakangan mental hingga hamil 4 bulan. Aksi bejahatnya terhadap gadis umur 16 tahun itu dilakukan di gubuk sawah dan di kamar karyawan peternakan babi. SP mengaku setiap melakukan hubungan suami-istri memberikan uang kepada korban Rp30.000 hingga Rp50.000. Aksi bejahat pelaku yang sudah beristri dan memiliki tiga anak ini terungkap setelah saudara korban mengecek kondisi korban dengan tespek karena melihat perubahan tubuh korban. Setelah dipastikan hamil, keluarga korban melapor ke polisi. Menurut keterangan korban, korban melakukan hubungan suami-istri sebanyak delapan kali. Tapi setelah kami melakukan penangkapan terhadap pelaku, pelaku ini mengaku telah melakukan tiga kali. Perbuatan ini dilakukan oleh pelaku yang pertama adalah di gubuk yang ada di sawah dan yang kedua dilakukan di rumah karyawan kandang babi yang ada di kawatanan. Dan kejadian-kejadian berikutnya sering dilakukan di gubuk. Dia dijanjikan dengan uang. Apabila dia coba dengan suami-istri, ini langsung dikasih uang Rp30.000, kadang Rp50.000. Nah karena korban ini punya keterbelakangan mental, maka dia mengabaikan apa yang terjadi setelah melakukan hubungan. Asalkan dapat uang, dia senang. Sudah tersenyum, sudah tertawa-tawa. Uang mental tahu kamu ya? Sudah tersenyum. Kamu kasih uang berapa saja setiap melakukan? Yang pertama Rp50.000. Yang kedua Rp50.000. Terus? Yang ketiga Rp30.000. Kamu paksa? S.M. Ancaman? Sudah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. M. Ramzi, JTV, Magetan.